hai 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 Waalaikumsalam silakan masuklah yang dulu datang kemari untuk lakukan apa ya nak hai 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 iya Oh bersauh siapa tadi Tadi yang apa kesini dan rumahnya dimana? Saya kesini tadi tidak ingat kamu Rumah saya di Marja Jayap Lumayan jauh ya Gimana kabarnya? Kamu tak percaya rumah yang tidak baik? Tidak baik Nanti kamu cerita Kalau kamu bertentangan dengan orang-orang tentang jurusan apa yang kamu pilih itu Bila kamu ceritakan ulang gimana? Secara jelasnya Ini bingung Saya merasa bingung dalam ulasan Saya ini ingin masuk ke perguruan Saya ini ingin masuk jurusan pendidikan ilmu dan perguruan Tapi itu berapa yang tidak ada untuk masuk ke jurusan pendidikan ilmu dan perguruan Jadi saya bingung Kalau saya tahu Kalau saya tahu Apa sih Yang kamu tahu Sehingga kamu itu ingin masuk ke dalam jurusan pendidikan keguruan Saya ini ingin masuk ke dalam jurusan pendidikan ilmu dan perguruan Saya pikirkan Sedangkan pergi bidang Yang kedua orang-orang itu Saya kurang Kurang tidak tahu ya gitu loh Bu Kurang paham ya Lebih Tapi lebih paham ke pendidikan kekuruan itu ya Iya Bu, karena di pendidikan dan keguruan itu banyak materinya gitu loh Bu Enggak punya trakternya ya, punya trakternya sih Bu Habis-habisnya enggak serbanyak di pedanan Saya enggak suka Bu yang benar trakternya kayak gitu Berarti kamu lebih suka yang dikasih pelajaran, teori-teori gitu ya Lama aja sih keguruan sama kebedaan Tapi lebih praktis pendidikan Iya Bu, saya lebih suka yang banyak teorinya Bu Oh iya iya, saya paham Kamu pasti merasa tidak enak hati menolak keinginan orang tua kamu Iya Bu, saya merasa tidak enak hati untuk menolak keinginan orang tua kamu Saya sangat tahu sebagai masalah perasaan kamu saat ini Iya Bu, itu bagaimana ya Bu Saya bingung harus menolak keinginan orang tua atau keinginan orang tua ini Sudah, sekarang dimana kita buat rencana langkah-langkah yang akan membantu kamu mengatasi permasalahan ini Kamu mau? Iya Bu, saya mau Bu Apakah sebelumnya kamu sudah mencari tahu tentang langkah-langkah yang akan membantu mengatasi permasalahanmu ini di media sosial ataupun apa itu? Belum Bu, saya belum sama sekali mencari, Bu, langkah-langkahnya itu seperti apa? Kalau belum, kita coba sekarang ya Yang pertama, kamu berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua kamu itu bisa saja memudahkan kamu bercerita kepada orang tua kamu Kalau aku itu ingin masuk jurusan ini loh, bukan jurusan yang ibu atau bapak inginkan Saya belum mengkomunikasikan kepada kedua orang tua saya, Bu Karena saya takut mereka mengarahkan kepada saya karena saya menolak keinginannya untuk masuk ke jurusan kebidangan Kan belum dicoba kenapa harus takut, terus supaya mereka mengerti atau mereka marah Kamu jelasin aja ke mereka alasan dibalik pilihanmu itu Terus sertakan informasi tentang Ruang kerja dan potensi kesuksesan di bidang yang kamu pilih twenty-four Baik, saya kan mau coba llah eduk berbicara kepada kedua-dua saya tentang potensi masuk di perguluan Tiba-tiba yang kita cukup berkondan Baik, setelah berbicara kepada orang tua kamu tentang pemasarmu ini selanjutnya apa yang kamu lakukan setelah itu saya akan mencari titik kamu yang bisa memilih harapan saya sekaligus mempertimbangkan keinginan keberanian saya terus apa sih yang kamu harapin setelah kamu melakukan diskusi tersebut yang saya harapkan itu mereka paham apa yang saya inginkan tanpa adanya keterpaksaan dan tidak menyakiti satu sama lain jadi kedua orang tua saya paham apa yang saya inginkan tapi tidak menyakiti kedua orang tua saya meskipun itu sulit aku yakin kamu bisa dan orang tua kamu mengerti apa yang kamu inginkan jangan khawatir terlalu banyak proses ini memang memerlukan waktu yang lain bisa kamu lakukan saya bisa ya bu iya nak saat kita mendekati akhir proses konseling apakah ada hal terakhir tentang kebingungan dalam memilih jurusan yang ingin kamu bahas atau persiapkan untuk langkah selanjutnya saya saya merasa sudah jelas tapi untuk strateginya itu bagaimana ya bu saya masih bingung cara untuk mengkomunikasikan kepada kedua orang tua saya bu kamu bingung dalam berkomunikasi bersama orang tua kamu ya iya bu saya kasih tahu sebelum kamu melakukan berkok melakukan komunikasi atau berbicara langsung pada kedua orang tua kamu sebaiknya kamu itu melakukan beberapa refleksi dan refleksi itu juga bisa sangat membantu kamu dalam melakukan apa yang ingin kamu lakukan ikuti ibu aja ya yang pertama itu ada duduk dengan relax atau tenang dan yang kedua itu pejamkan mata selanjutnya itu tarik nafas dalam-dalam lalu membuskan secara perlahan itu kamu lakukan sebanyak tiga kali ya nak ini ya bu kalau kamu merasa belum enakan kamu bisa melakukan itu berkali-kali sampai kamu puas itu caranya setelah itu kamu bisa melakukan komunikasi kepada orang tua kamu oh begitu ya bu akan saya coba bu jika saya seperti merasa buku untuk berbicara nah ya benar saya akan melakukan dengan sesi itu ya betul sekali baik jadi selama sesi ini berlangsung kita telah membahas perasaan kamu terkait pemilihan jurusan dan kemungkinan langkah-langkah yang dapat diambil apakah ada hal lain yang kamu tambahkan saya merasa cukup puas dengan terima kasih atas pandangan dan saran baik sama-sama nak terima kasih atas sesi konseling hari ini jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau jika kamu butuh bantuan ibu disini untuk membantu kamu semangat terus dan terima kasih atas kerjasamanya hari ini saya kasih saya akan makan dan saya maaf alam 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 salam selamat terima kasih